Salam, semoga Allah melimpahkan keselamatan serta rahmatnya padamu Ini adalah bahasan analisa dan fakta bersama Alisman Sumarjani Selamat mengikuti Selamat menikmati Pertahankan dukungan militer, keuangan Walaupun pendudukan Israel di Palestina dianggap melanggar hukum internasional Dan standar hak azazi manusia Mengapa ada dukungan bipartisan yang begitu kuat terhadap kebijakan pemerintah sayap kanan Israel Ariel Sharon Di wilayah pendudukan Palestina Hubungan erat antara Amerika Serikat dan Israel telah menjadi salah satu fitur paling menonjol Dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama hampir 3,5 dekade Lebih dari 3 miliar dolar Bantuan militer dan ekonomi dikirim setiap tahun ke Israel oleh Washington Dan jarang dipertanyakan di Kongres Bahkan oleh kaum liberal yang biasanya menentang bantuan Amerika Serikat Kepada pemerintah yang terlibat dalam pelanggaran hak azazi manusia Seperti yang dilakukan Israel kepada Palestina Hampir semua negara barat menyokong dukungan kuat Amerika Serikat Agar Israel bisa tetap hidup dalam perdamaian dan keamanan Namun negara-negara barat tersebut menolak untuk memberikan senjata dan bantuan Sejak pendudukan tanah Palestina yang direbut dalam perang tahun 1967 Dan hal itu terus berlangsung sampai sekarang Meskipun dukungan Amerika Serikat terhadap pemerintah Israel Seperti kebanyakan keputusan kebijakan luar negeri Sering dirasionalisasi atas dasar moral Namun sesungguhnya hanya ada sedikit bukti Bahwa moral memainkan peran yang menentukan dalam memandu kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah Daripada di bagian dunia yang lain Sebagian besar orang Amerika memiliki komitmen moral yang sama Untuk mempertahankan hidup Israel sebagai negara Yahudi Tetapi komitmen moral ini tidak menjadi pertimbangan Saat memberikan dukungan finansial, militer, dan dukungan diplomati Bantuan Amerika untuk Israel lebih dari sekadar melindungi kebutuhan keamanan Israel Dalam batas-batas yang diakui secara internasional Bantuan Amerika Serikat mencakup dukungan terhadap kebijakan di wilayah pendudukan militer Yang seringkali melanggar standar etika, moral, dan hukum internasional Jika kepentingan keamanan Israel menjadi pertimbangan utama Maka bantuan Amerika Serikat ke Israel Haruslah diutamakan di tahun-tahun awal keberadaan negara Yahudi Alih-alih trennya justru berlawanan arah Bantuan ekonomi dan militer Amerika Serikat baru dimulai setelah perang 1967 Memang 99% bantuan militer Amerika Serikat ke Israel Diberikan hanya setelah Israel membuktikan dirinya jauh lebih kuat Dibanding kombinasi tentara Arab manapun Dan setelah pasukan pendudukan Israel menjadi penguasa populasi besar Palestina Demikian pula bantuan Amerika Serikat ke Israel Sekarang lebih tinggi dari 25 tahun yang lalu Saat itu angkatan bersenjata Mesir sangat besar dan lengkap Merupakan suatu ancaman perang Namun hari ini Israel memiliki perjanjian damai yang sudah berlangsung lama dengan Mesir Dan zona penyangga yang didemiliterisasi dan dipantau secara internasional Saat itu militer Suria berkembang pesat dengan persenjataan Soviet yang canggih Namun hari ini Suria telah menyadari untuk terpaksa hidup damai dengan Israel Karena dataran tinggi Golan milik Suria telah diduduki Israel Dan juga kemampuan militer Suria telah menurun Dilemahkan oleh runtuhnya pelindung Sovietnya Pada pertengahan tahun 1970-an Jordania masih mengklaim tepi barat Dan menempatkan pasukan dalam jumlah besar di sepanjang perbatasannya yang panjang Dan garis demarkasi dengan Israel Hari ini Jordania telah berdamai dan telah menjalin hubungan yang normal Pada saat itu Irak sedang memulai program militerisasi yang luar Namun saat ini Angkatan Bersenjata Irak telah hancur akibat Perang Teluk Dan sanksi serta pengawasan internasional berikutnya Hal ini menimbulkan pertanyaan serius Mengapa Amerika Serikat Bantuannya kepada Israel tetap stabil Dan bahkan meningkat setiap tahun sejak saat itu Kalaupun kita berasumsi bahwa semua bantuan Amerika Serikat ke Israel dihentikan saat ini Hal itu tidak akan membuat Israel terancam secara militer Perlu waktu bertahun-tahun untuk membuat Israel terancam secara militer Israel memiliki industri senjata domestik yang hebat Dan kekuatan militernya yang jauh lebih mampu dan kuat Daripada kombinasi semua kekuatan lawan yang ada Kesimpulannya dukungan Amerika Serikat yang bertambah naik terus kepada pemerintah Israel Seperti dukungan Amerika Serikat untuk sekutunya di tempat lain di dunia Seperti misalnya dukungan kepada Ukraina saat ini Tidak dimotivasi oleh kebutuhan keamanan objektif Atau komitmen moral yang kuat terhadap negara tersebut Sebaliknya seperti di tempat lain Kebijakan luar negeri Amerika Serikat hanya dimotivasi Untuk memajukan kepentingan strategisnya sendiri saja Alasan strategis untuk melanjutkan dukungan Amerika Serikat Ada konteks bipartisan yang luas di antara para pembuat kebijakan Bahwa Israel telah memajukan kepentingan Amerika Serikat di timur tengah dan sekitarnya Israel telah berhasil mencegah kemenangan gerakan nasionalis radikal di Libanon dan Jordania serta di Palestina Israel telah mengendalikan Suriah yang selama bertahun-tahun Padahal Suriah merupakan sekutu utama Uni Soviet Angkatan udara Israel mendominasi di seluruh wilayah Perang yang sering dilakukan Israel telah memberikan pengujian medan perang Untuk senjata Amerika Serikat seringkali melawan senjata Soviet Berfungsi sebagai saluran bantuan senjata Amerika Serikat ke rezim dan gerakan yang tidak terlalu populer di Amerika Serikat Seperti Apartheid Afrika Selatan, Republik Islam di Iran, Kunta Militer di Guatemala, dan Kontras Nicaragua Penasihat Militer Israel telah membantu Kontras, Kunta Salvador, dan Pasukan Pendudukan Asing di Namibia dan Sahara Parah Dinas Intelijen Israel telah membantu Amerika Serikat dalam mengumpulkan intelijen dan operasi rahasia Israel memiliki misil yang mampu menjangkau hingga ke bekas Uni Soviet Memiliki ratusan senjata nuklir dan telah bekerjasama dengan industri militer Amerika Serikat Dalam penelitian dan pengembangan jet tempur baru dan sistem pertahanan anti-ruda Bantuan Amerika Serikat meningkat saat Israel tumbuh lebih kuat Pola bantuan Amerika Serikat ke Israel terlihat jelas Segera setelah kemenangan spektakuler Israel dalam perang tahun 1967 Ketika negara itu menunjukkan keungguran militernya di wilayah tersebut Bantuan Amerika Serikat melonjak hingga 450% Bagian dari peningkatan ini menurut New York Times Tampaknya terkait dengan kesediaan Israel untuk memberi Amerika Serikat contoh senjata baru Soviet Yang direbut Israel selama perang Menyusul perang saudara 1970-71 di Jordania Ketika potensi Israel untuk mengekang gerakan revolusioner Di luar perbatasannya menjadi jelas Bantuan Amerika Serikat meningkat 7 kali lipat Setelah tentara Arab dalam perang tahun 1973 Berhasil dilawan oleh Israel Menggunakan bantuan militer yang dikirim melalui angkutan udara Amerika Serikat Dimana Israel menunjukkan kekuatannya untuk mengalahkan pasukan yang dipasok Soviet Bantuan militer Amerika Serikat meningkat sebesar 800% Bantuan meningkat 4 kali lipat lagi pada tahun 1979 Segera setelah jatuhnya sah Iran Pemilihan pemerintah sayap kanan likud Dan ratifikasi perjanjian MDP Yang mencakup ketentuan untuk meningkatkan bantuan militer Yang menjadikannya lebih sebagai fakta militer triparti Bantuan tambahan yang diberikan kepada Israel Dalam perjanjian terus berlanjut Meskipun pemerintah Begin menolak untuk memenuhi ketentuan Yang berkaitan dengan otonomi Palestina Bantuan meningkat lagi Segera setelah invasi Israel ke Libanon tahun 1982 Pada tahun 1983 dan 1984 Ketika Amerika Serikat dan Israel menandatangani nota kesepahaman Tentang kerjasama strategis dan perencanaan militer Dan melakukan latihan militer gabungan angkatan laut dan udara pertama mereka Israel diberi tambahan bantuan ekonomi sebesar 1,5 miliar dolar Selama dan segera setelah perang teluk Bantuan Amerika Serikat meningkat menjadi 650 juta Ketika Israel secara dramatis meningkatkan represinya di wilayah pendudukan Termasuk serangan ke wilayah otonom Palestina Yang diberikan dalam perjanjian yang dijamin oleh pemerintah Amerika Serikat sendiri Bantuan Amerika Serikat meningkat lebih jauh Dan meningkat lagi setelah serangan teroris 11 September terhadap Amerika Serikat Korelasinya jelas Semakin kuat Israel dan semakin bersedia bekerjasama bagi kepentingan Amerika Serikat Makin sebagian besar pula dukungan dan bantuan Amerika Serikat kepada Israel Memastikan superioritas militer Israel Oleh karena itu tingkat bantuan Amerika Serikat yang tinggi kepada Israel Datang bukan karena kekhawatiran akan kelangsungan hidup Israel Tetapi sebagai akibat dari keinginan Amerika Serikat agar Israel Melanjutkan dominasi politiknya atas Palestina Dan dominasi militernya di wilayah tersebut Memang para pemimpin kedua partai politik Amerika Serikat Tidak meminta Amerika Serikat Untuk membantu menjaga keseimbingan militer antara Israel dan tetangganya Tetapi untuk memastikan superioritas militer Israel Sejak serangan teroris terhadap Amerika Serikat Pada 11 September Terjadi lagi beberapa perdebatan internal Mengenai seberapa jauh Amerika Serikat harus mendukung kebijakan Israel Yang sekarang berada di bawah kendali pemimpin politik sayapana Beberapa pejabat konservatif yang lebih pragmatis Dari pemerintahan senior bus Seperti Menteri Luar Negeri Colin Powell saat itu Telah memperingatkan bahwa dukungan tanpa syarat Kepada pemerintah Saron Selama periode represi yang belum pernah terjadi sebelumnya Di wilayah pendudukan Akan membuat lebih sulit mendapatkan kerjasama penuh dari Arab Faktor kontribusi lainnya Dukungan kepada pendudukan dan penindasan Israel Yang sedang berlangsung tidak berbeda dengan dukungan Amerika Serikat Atas penindasan Maroko yang sedang berlangsung di Sahara Barat Demi kepentingan strategis Amerika Serikat Washington mau saja mendukung pelanggaran hukum internasional Dan hak azasi manusia yang paling mencolok oleh sekutunya Dan memblokir perserikatan bangsa-bangsa Atau pihak lain untuk menentangnya Tidak ada lobby etnis atau afinitas ideologis yang diperlukan Untuk memotivasi pembuat kebijakan melakukan sebaliknya Selama imperatif amoral dari politik nyata Tetap tak tertandingi Kebijakan luar negeri Amerika Serikat Di Timur Tengah dan di tempat lainnya Tidak mencerminkan kepercayaan lama publik Amerika Bahwa hubungan internasional Amerika Serikat Harus dipandu oleh prinsip dan etika kemanusiaan Beberapa kasus terburuk dari dukungan Amerika Serikat Untuk tindakan represi Telah menyebabkan pembalikan kebijakan Amerika Serikat Di Vietnam, Amerika Tengah dan Afrika Selatan Dalam kasus ini Gerakan akar rumput Yang mendukung perdamaian dan keadilan Tumbuh ke titik Dimana anggota kongres yang liberal Di media dan di tempat lain Bergabung dalam seruan Untuk menghentikan keterlibatan Amerika Serikat Dalam mendukung pemerintahan negara lain Yang melakukan represi Dalam kasus lain Seperti dukungan Amerika Serikat Untuk invasi Maroko Dan pendudukannya di Sahara Barat Terlalu sedikit orang Amerika Yang menyadari situasi tersebut Untuk mengajukan tantangan serius Sehingga hal itu tetap berada di luar raya radar Pembuat undang-undang dan pakar Namun, kasus Israel dan Palestina berbeda Ada posisi signifikan dari populasi Yang mempertanyakan kebijakan Amerika Serikat Namun, ada konsensus luas Di antara kelompok elit pemerintah Dan media Yang memberi dukungan Kepada Amerika Serikat Atas pendudukan Israel Memang, banyak dari demokrat liberal Di kongres Yang mendukung gerakan progresif Dalam masalah kebijakan luar negeri lainnya Setuju dengan kebijakan Amerika Serikat Dalam masalah Israel dan Palestina Oleh karena itu Sementara kepentingan strategis Yang dirasakan Merupakan akar dari dukungan Amerika Serikat Untuk Israel Ada faktor tambahan Yang membuat masalah ini lebih sulit Bagi aktivis perdamaian dan hak asisi manusia Ini termasuk yang berikut Keterikatan sentimental Yang dimiliki banyak kaum liberal Dengan Yahudi dan Israel Melalui campuran rasa bersalah Terhadap antisemitisme Barat Persahabatan pribadi Dengan Yahudi Amerika Yang mengidentifikasi diri Dengan Israel Dan ketakutan secara tidak sengaja Mendorong antisemitisme Dengan mengkritik Israel Ada keengganan yang sangat besar Untuk mengakui Keseriusan pelanggaran Akazasi manusia Dan hukum internasional Oleh Israel Kanan Kristen Dengan puluhan juta pengikut Dan basis dukungan utama Untuk partai republik Telah menggunakan pengaruh media Dan politiknya yang sangat besar Untuk mendukung Para pemimpin Israel Sayap anak Sebagian didasarkan Pada teologi Mesiani Yang melihat Pengumpulan orang-orang Yahudi Ketanah suci Sebagai awal Dari kedatangan Kristus yang kedua kali Pertempuran Antara Israel dan Palestina Di mata mereka Hanyalah kelanjutan Dari pertempuran Antara Israel Dan orang Filistin Dengan Tuhan Dalam peran Sebagai agen Real estate kosmik Yang menganggap Bahwa tanah itu Hanya milik Israel Organisasi Yahudi Arus utama Dan konservatif Telah memobilisasi Sumber daya lobby Yang cukup besar Kontribusi keuangan Dari komunitas Yahudi Dan tekanan warga Terhadap media berita Dan forum Wacana publik lainnya Untuk mendukung Pemerintah Israel Meskipun Peran lobby pro-Israel Sering dibesar-besarkan Bahkan beberapa orang Mengklaimnya Sebagai faktor utama Yang mempengaruhi Kebijakan Amerika Serikat Peran pentingnya Dalam perlombaan Kongres yang ketat Dan dalam membantu Menciptakan iklim Intimidasi Di antara mereka Yang menginginkan Untuk memoderisasi Kebijakan Amerika Serikat Termasuk Semakin banyak Orang Yahudi Progresi Industri senjata Industri senjata Yang menyumbangkan Uang Lima kali Lebih banyak Untuk kampanye Kongres Dan melobi Daripada AIPA Dan Kelompok pro-Israel Lainnya Memiliki Andil besar Dalam mendukung Pengiriman Senjata besar-besaran Ke Israel Dan sekutu timur tengah Di Amerika Serikat Lainnya Misalnya Jauh lebih mudah Bagi seorang Anggota Kongres Untuk menggugat Kesepakatan senjata Senilai 600 juta dolar Ke Indonesia Misalnya Daripada 2 miliar dolar Lebih senjata Ke Israel Terutama Ketika Wilayah Pemilihannya Memiliki Begitu banyak Pabrik Yang memproduksi Perangkat keras Militer Semacam Itu Meluasnya Rasisme Terhadap Orang Arab Dan Muslim Yang begitu Lazim Di masyarakat Amerika Sering Diabadikan Di media Hal ini Diperparah Dengan Identifikasi Yang dimiliki Banyak orang Amerika Dengan Zionisme Di Timur Tengah Sebagai Cerminan Yang memiliki Persamaan Dari pengalaman Sejarah Para Perintis Di Amerika Utara Membangun Negara Berdasar Nilai-nilai Luhur Dan Idealis Sekaligus Menekan Dan Mengusir Penduduk Perikumi Kegagalan Progresif Di Amerika Serikat Untuk Menantang Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Israel Dan Palestina Secara Efektif Selama Bertahun-tahun Sebagian Besar Kelompok Perdamaian Anak Manusia Arus Utama Menghindari Masalah Ini Tidak Ingin Mengecewakan Banyak Konstituen Yahudi Dan Liberal Lainnya Yang Mendukung Pemerintah Israel Dan Takut Kritik Terhadap Kebijakan Israel Mungkin Secara Tidak Sengaja Mendorong Antisemitisme Akibatnya Anggota Kongres Yang Liberal Sulit Untuk Tidak Tunduk Pada Tekanan Dari Para Pendukung Pemerintah Israel Sementara Itu Banyak Kelompok Paling Kiri Dan Lainnya Mengambil Posisi Anti Israel Yang Tidak Hanya Menentang Kebijakan Israel Tetapi Juga Mempertanyakan Hak Keberadaan Israel Yang Sangat Merusak Kredibilan Litas Mereka Sampai Jumpa Di sesi Selanjutnya Kami Hadir Mingguan Secara Rutin Silahkan Subscribe Agar Anda Tidak Ketinggalan Dari Analisa Dan Fakta Bersama Saya Lisman Sumarjani Salam SubAD Detacker Tidak Saudan Visual Jampa Dot Ko Terima kasih.